Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para netizen, para sahabat, sebangsa dan setanah air Masih bersama dengan kami yang tidak terkenal dan tidak mau dikenal Yee Yee, itu mah kayak siapa Yee Bukan, yee Enggak ya, enggak Pada malam hari ini, Alhamdulillah kita sedang, apa nih Diskusi aja, diskusi ya Diskusi singkat, bersama-sama yang ngopi Dan di depan kita juga ada duren gitu ya Barangkali ada yang, silahkan ambil gitu Bagi musim duren Nah, cuma enggak jualan kita, ya Karena tinggal ambil, gratis Oke, disini ada beberapa hal yang kita diskusikan pada malam hari ini Yaitu terkait tentang beberapa poin Dimana yang pertama itu adalah mengenai ada sebuah kasus Persekusi di Bogos Sekali lagi ini persekusi ya Yang dilakukan oleh Oknum Habib Diduga namanya itu Atau persekusi itu dilakukan oleh Habib Hasan Alwi Segaf ya Dan Persekusi itu dilakukan kepada Salah satu ustad Yang namanya Ustad Ridwan dari Bogor Dan beliau itu adalah salah satu santri dari Ponpes Al-Iktisom Dimana pengasuhnya itu merupakan Ketua Merupakan ketua PCNU Kabupaten Cianjur Jawa Barat Ini berarti Beliau adalah santri NU gitu ya Ustad Ridwan ini Tapi ini benar gitu ya Ini data-data apa Bisa dipertanggungjawabkan Bisa dipertanggungjawabkan Mentaran Laporan dari Banser setempat Yang melapor kepada Gusmar ya Melalui via telepon Dan itu diunggah di akun beliau Dan Ini cuplikan dari Pernyataan sikap Santri Al-Iktisom Santri dan Santri dan Alumni ya Nah nanti ini Kami segenap Santri dan Alumni Pondok Pesantri Al-Iktisom Mengecang keras Atas tindakan Pengukulan yang dilakukan oleh Habib Hasan Bin Al-Gasegap Yang telah mengubah Saudara kami Yang bernama Ridwan Kami akan menindak lanjut Dan mengusut Kasus tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu adalah Pernyataan sikap Dari Santri dan Alumni Pesantren Pondok Pesantren Al-Iktisom ya Jadi ini Hal yang Sudah Berkali-kali ya Terjadi Yang dilakukan oleh Oknum-oknum Habib gitu ya Ya Latar belakangnya Macem-macem Kalau Menurut Sebagian gitu ya Bahwa Latar belakang dari Persekusi ini adalah Jadi si Habib ini Itu punya Santri Dan Santrinya gak banyak 15 Kemudian salah satu Dari Santrinya itu Pengen ngaji Kepada Usat Ridwan Lalu gak terima Gak terima Alasannya Gak terima Santrinya belajar ke Usat Ridwan Alasannya apa? Gak tahu Gak ada alasan Gak ada alasan Alasannya setelah itu Gak lama Dipersekusi Dipukuli Gitu ya Ini Ini satu hal yang Sangat-sangat Apa ya Sangat disayangkan Bisa terjadi Oleh Oknum-oknum Yang mudah seperti ini Nah Cuman Dalam hal ini Yang akan kita Diskusikan Yaitu tentang Persekusi-persekusi Dari oknum-oknum Yang seperti ini Ya Nah kita Pengen mengetahui Pandangan dari Bung Gusti Secara pribadi Secara pribadi Nah silahkan Barangkali ada Pandangan Mengenai Persekusi Khususnya Kasus Kasus ini Atau secara umum lah Sangat disayangkan aja sih Yang jelas ya Orang kan Mereka kan orang yang beragama Yang tahu agama Atau Tata cara beragama itu apa Ya maksudnya Dalam Undang-undang Di Indonesia Kita ini Kayak terutama Pancasila ya Itu udah ada kok Misalnya Dalam sila Keempat ya Dalam Permusyawaratan Dan perwakilan Yang disitu ada Permusyawaratan Perwakilan Jadi Apapun itu Ya dimusyawarahin gitu Misalnya Ketemu maling Atau apapun itu Kita musyawarahin Jangan langsung persekusi Atau Main hakim sendiri Dan diwakili Sama orang yang Tua misalnya Atau misalnya PRT atau apapun itu Pokoknya dia harus diwakili Jangan main persekusi Itu udah tertera kok Disitu Jadi Apalagi Rebutan Santri Sangat Sangat disayangkan Bukan kriminal Bukan suatu kriminalisasi Juga gitu Hal itu Oke Itu pandangan Ini ya Bung Gusti Mengenai Persekusi yang dilakukan Oleh Okunum Habib tadi ya Lalu bagaimana dengan Pandangan Gus Pais ini Dalam hal ini Persekusi lah Secara umum lah Tidak hanya memandang Permasalahan ini Secara khusus Kalau persekusi itu Berarti kan Jelas itu Sudah melanggar hukum Baik hukum Negara Baik hukum Syariat Apalagi hukum Hakekat Sangat jauh Kalau melihat dari Kejadian Yang kita Diskusikan sekarang Itu Yang kejadian Di Cianjur itu ya Oleh Okunum Habib itu ya Habib Hasan ya Kalau gak salah Ya Hasan Alwi Segah Itu bener-bener Suatu Kemunduran Kebobrokan Kemundur Moral Barangkali Rusak lah Mentalnya Kayaknya Orang seperti itu Kita lihat juga Disana Semacam Tidak punya Akhlak ya Tidak punya akhlak Tidak Tidak ada cerminan baik Untuk kita Harus Ya Pastinya bakal banyak yang Mengutuk keras Yang Mengutuk keras Sama kejadian tersebut Sangat disayangkan Orang Mengaji Malah di Persekusi Gitu kan Malah di Gebugin Ada indikasi Disana mungkin Hatinya apa Kurang baik mungkin ya Ada hasud Iri Dengki Lengkap lah disana Itu Waduh Membahayakan sekali Memang harus di Usutuntas itu Yang seperti itu Gitu aja kira Oh ya siap Sehingga hal ini Memang Sangat membahayakan Apalagi untuk Masyarakat Dan memang Kalau kita Mengacu kepada Buku Apa itu Buku ini nih Semalam Semalam yang saya Resensi ini ya Bukunya Kayi Haji Ali Badri Masyuri Bahwasannya Memang Sebagian dari Kalangan mereka itu Tidak Katakanlah Tidak Tidak ingin Orang lain itu Melebihi dirinya Gitu ya Itu sebagian Nah sehingga Barangkali itu Inilah pengaplikasiannya Gitu kurang lebih Oke itu untuk Poin pertama ya Nah tapi maaf Boleh saya tambahin Ya boleh Nah ini kan kejadian Oleh Oklum Habib ya Nah ini Saya tantang nih Buat para Habib juga Berani gak nih Negur Negur ini Seorang Oklum Habib Itu aja Itu aja Itu aja Berani gak Berani gak gitu Coba Kalau memang Apa Hubungannya itu kuat Apalagi yang Dinaungi oleh RA Gitu ya Itu harusnya Harus berani Untuk Menegur Menyikapi Yang katanya Kampanyenya Menegakkan Kebenaran Kampanyenya kan Lu sukanya Biasa Yang tau aja Ya Cuman Maka kita Tunggu nih Apakah ada Respon positif Dari Lembaganya ini Reaksi Oke lanjut Untuk Poin yang Kedua Kan Beberapa hari yang lalu Itu ada Seorang Dai yang Sangat terkenal Ya Ternama Di Indonesia Bahkan bisa jadi Di mancanegara Gitu Ketika Dia itu Mengkritisi Polemik nasab Ini Yang Didasarkan Atas Penelitian Atau tesis G.H.I. Imaduddin Lalu Dia Beliau itu Seakan-akan Merendahkan G.H.I. Imaduddin Dengan Redaksi Atau dengan Narasi Bahwa itu adalah Pembegalan Nasab Satu Kemudian Yang kedua Itu Penelitian Ilmiah Dari mana Belajarnya Belajarnya Di kandang kebo Kali Kan gitu Ada narasi Yang seperti itu Ya Nah tentu Hal ini Membuat Masyarakat Di akar rumput Ini Ya prokonteran Bingung nih Katanya kan ulama Tapi Narasinya Seperti itu Nah Kita pengen Tahu HRS Maksudnya Ya HRS Jadi saya masih Menjaga Apa-apa yang itu Udah Tadi Oke Untuk pertama Silahkan ke Gus Fais Untuk Apa Menyampaikan Statementnya Dari Statement Oknum Habib Tadi Yang mengatakan Negal Nasab Dan kandang Kebo Kalau menurut saya Si Gak aneh ya Karena Oknumnya Itu lagi Itu lagi Yang disayangkan Itu Kenapa Semakin Kesini Malah Semakin Kesana Harusnya kan Semakin Kesini Semakin Mulai Dewasa Karena Kemarin Dia juga Sempat Apa Dijebloskan Sempat Ada Musibah Harusnya Disana Muhasabah Diri Kenapa Ada Kesalahan Apa Dalam dirinya Malah Sekarang Menjadi Jadi Narasinya Yang Tidak Enak Didengar Dan Katakan Kalau Menurut Bangsa Bangsa ABG Ilfil Ilfil Dan Menyakitkan Ini kan Kayak imat Disebut Belajar Di Kan Kebo Waduh Kayak imat Itu kan Berangkat Dari Pondok Ke pondok Dari Pondok Pesantren Mengaji Ke mana Mana Ke Setiap Abuyah Banyaklah Biografi Beliau Berarti Itu semua Disebut Sebagai Kan Kebo Oleh Dia Itu kan Sangat Menyakitkan Dan Tidak Elok Kita Dengar Penghinaan Itu Dari Mana Kita Dapat Didikan Disitu Tidak Ada Sama Sekali Yang Kita Ambil Gitu Itu Tapi Memang Dari Dulu Seperti Itu Kelakuannya Jadi 11 12 Seperti Yang Kejadian Dijajur Itu Berarti Kan Jadi Sekali Lagi Mungkin Belum Makan Dure Atau Pengen Dilempar Dure Oke Oke Untuk Selanjutnya Mungkin Bu Masalah Masalah Yang Sama Oh Untuk ARS Saya Mau Klarifikasi Aja Yang Minta Maaf Dia Sempat Bilang Beliau Itu Ketua Cocoknya Jadi Ketua Geng Motor Saya Mohon Maaf Jadi Cocoknya Jadi Ketua Preman Cocok Mencetuk Iya Dasarnya Apa Ya Itu Bukan Seorang Sosok Ulama Banget Kalau Menurut Saya Masih Terjaga Tata Dari Intelektualnya Dari Data Dari Apapun Itu Dari Sikap Namanya Preman Free Freeman Manusia Bebas Jadi Bebas Kebebasan Itu Pasti Dengan Aturan Misalnya Ketika berbicara Di Amerika Yang katanya Negara Bebas Tetapkan Aturannya Disitu Tetapkan Harus Mengikuti Aturan Berarti Itu adalah Pandangan Dari Bung Busti Secara Pribadian Begal Nasab Dan Kandang Kebo Oh Itu TJ Parah Itu Kalau Ngebahas Ini Selanjutnya Poin Yang ketiga Yaitu Ini Masih Masih Hangat Bahkan Pansi Panas Itu Tentang Polemik Nasab Di mana RA Atau Yang membawahi Bani Alawi Itu kan Nasab Mereka Dipertanyakan Mantaran oleh K.H.I.M.A.T. Itu Dalam penelitiannya H.I.M.A.T. Ingin Mengukur Seberapa Kesohihan Riwayat Nasab Ini Dari sisi Sejarah Dari sisi Nasab Dan seterusnya Sehingga Hal ini Ada yang Pro Dengan Tesisnya K.H.I.M.A.T. Ada yang Kontra Dengan Tesisnya K.H.I.M.A.T. Bahkan Muncullah Tadi Bahasa-bahasa Begal Nasab Dan Kandang Kebo Nah lalu Kalau boleh Saya bertanya Sebenarnya Pengaruh Positif Atau Negatif Di Kalangan Ya Untuk Pribadilah Baik Gus Pais Atau Bung Gusti Ya Gus Pais Dulu Silahkan Ya kalau Untuk Tanggapan ya Anggapan masyarakat Itu kan Kembali lagi Terhadap Masyarakatnya Itu sendiri Terhadap Asumsi Mempandangan Dari setiap Masyarakat Itu sendiri Tapi kalau Dari saya Ada aja Apa namanya Tesis Dari kajian Kayak Iman Dudin Itu Justru Mendatangkan Segi Positif Ya Bagi Pemuda Ya betul Saya dengar Dari Orang tua Dari Habib Tapi Habib yang sepuh Gitu Beliau bilang Adanya Tesis itu Justru mendorong Kita Menarik Terhadap Tesis-tesis Yang lain Misalkan Sodako itu Mendatangkan Rizki Nah itu Bisa Ditesiskan Apalah Semuanya Banyak Ditesiskan Kalau kita Mau mencerna Artinya Banyak Hal yang Sangat Positif Yang mesti Kita ambil Dari Dari Kejadian Ini Kalau memang Merasa Ini Negatif Ya mungkin Itu dari Oknum yang Tidak terima Saja Mungkin Barangkali Seperti itu Barangkali Salah satu Hal yang Positifnya Jadi yang Awalnya Kita itu Acuh Tak acuh Mengenai Kitab-kitab Nasab Dengan Munculnya Tesis Kihaji Madudin Ini Justru Malah kita itu Mencari-cari Sehingga Wawasan kita Dalam ilmu Nasab itu Semakin Bertambah Barangkali Mungkin Mungkin Bung Kusti Kalau Menurut saya Iya jelas Kalau Itu Nambah Keilmuan Terus Semakin Kita juga Semakin Kayak Yang Ragu Enggak Ragu Habib Habib Asli Mungkin Tabu Malah Benar Mungkin Kalau Saya Itu Kayaknya Poin Ya Itu Positifnya Kalau Negatifnya Kalau Menurut Pandangan Pribadi Saya Ada Juga Negatifnya Yaitu Justru Antara Umat Satu Sama Lain Sebetulnya Makanya Disini Itu Yang Harus Diterapin Apa Apa Sini Harus Harus Diapain Kayaknya Pemerintah Juga Harus Turun Juga Kayaknya Karena Ini Perkaranya Emang Lumayan Wow Perkaranya Mulai Wow Jadi Ini Bisa Jadi Salah Satu Solusi Dari Munculnya Polemik Nasab Ini Padahal Itu Pertama Pertanyaan Selanjutnya Udah Terjawab Ini Oleh Beliau Kadang Suka Pengen Gencar Si Yang Pertama Yang Bikin Perkara Itu Yang Blonde Blonde Itu 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 Bahkan Kasus Penembakannya Pun Nggak Muncul Sekarang Kan Jadi Kalau Apa Membicarakan Tentang Apa Polemik Nasab Tadi Itu Sebenarnya Kan Yang Melakar Belakanginya Ada Banyak Hal Yang Melakar Belakangi Penyusunan Tesis K.H.J. Madudin Itu Justru Ini Menambah Wawasan Mengenai Sejarah Sejarah Masa Lalu Di Banten Ataupun Yang Lainnya Sehingga Yang Lainnya Itu Malek Lantaran Banyak Doktrinisasi Yang Dilakukan Ketika Doktrin Itu Dilawan Nah Maka Muncul Persekusi Persekusi Itu Nah Oke Kembali Kepada Tadi Poin Yang Terakhir Kan Solusinya Udah Disampaikan Oleh Bung Gusti Lalu Menurut Gus Fais Solusinya Bagaimana Untuk Menyudahi Polemik Nasab Untuk Menyudahi Polemik Nasab Alaw Mungkin Lambat Lawun Juga Insya Allah Nanti Juga Mungkin Bakal Selesai Dengan Sendirinya Cuman Yang Harus Kita Garis Bawah Yaitu Ya Tetap Kita Mendesak Terus Terus Supaya Seperti Sdna Buktikan Saja Jangan Keluar Di Panggung Gitu Ya Bosan Kita Ngeliatnya Keluar Di Panggung Seperti Preman Menantang Iman Adu Duel Di Dalam Sarung Dengan Saya Sampai Mati Ya Itu Bosan Basi Buktikan Saya Tes DNA Gitu Kalau Tidak Bisa Tes DNA Tesisnya Dilawan Gitu Jangan Keluar Seperti Anak Kecil Gitu 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 Solusinya Menurut Saya Itu Paling Tes DNA Buktikan Jangan Kayak Anak Anak Ini Imam Besar Ngomongnya Kayak Kanak Kanak Jadi Kalau Misalkan Dia Tidak Banyak Ngomong DNA Membuktikan Dengan Sendirinya Baru Itu Mungkin Bisa Tenang Seperti Itulah Nambah Yang Yang Tadi Pemerintah Kayaknya Harus Terentangan Tapi Yang Netral Semuanya Netral Ya Tujuan Ya Kesitu Harus Diselesaikan Secara Ilmiah Lagi Gitu Tidak Sisa Harus Dibantah Dengan Secara Ilmu Keilmuan Lagi Gitu Tapi Disitu Ada Pihak Yang Netral Pemerintah Atau Apalah Itu Ya Barangkali Masih Ada Hal Yang Didiskusikan Lagi Intinya Itu Isi Yang Blonde Itu Menantang Kemana 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 Jadi Akhirnya Kisro Kasian Yang Om Mula Juga Yang Baru Mengenal Jadi Nanti Terkesan Agama Itu Mengajarkan Demikian Seperti Itu Dari Setiap Isi Ceramanya Itu Kita Kita Lihat Kita Cek Satu Persatu Ya Dari Ogbum Itu Yaitu Model Yang Rambutnya Blonde Gitu Kan Marah Marah Yang Ngomong Ngomong Ya Itu Ngomong Anjing Babi Segala Rupa Itu Kan Itu Kan Yang Nonton Itu Khus Orang Orang Yang Polos Ya Orang Orang Justru Pengen Tahu Gawasan Ilmu Gitu Ketika Hadir Satu Muharra Misalkan Ya Ya udah Fokus Satu Marum Saja Jangan Malah Mencacimaki Orang Lain Jangan Malah Jadikan Majlis Gibah Di atas Panggung Gitu Gimana Ceritanya Ini juga Seorang Imam Besar Saya Bilang Gitu Gak apa-apa Kali Imam Besar Tapi Kelakuannya Sangat Tidak Mencerminkan Orang Yang Besar Seperti Kekanakan Imam Besar Harus Punya Pola Pikir Yang Besar Ada Masalah Seperti Ini Dituntaskan Dengan Dituntaskan Dengan Sikap Yang Luar Biasa Yang Bijaksana Yang Dewasa Gitu Tapi Keliatannya Kok Malah Jadinya Aduh Ill feel Gitu 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 Intinya Harusnya Bagi Orang Oknum Oknum Yang Seperti Ini Sudahlah Membahayakan Di atas Panggung Orang Yang Polos Masyarakat Yang Tidak Tahu Jadi Bingung Ini Maksudnya Apa Gitu Malah Ngomongin Orang Di atas Panggung Gitu Ya Seperti Preman Aja Gitu Ya Kan Orang Orang Datang Ke Penceramah Itu Butuhnya Ilmu Gitu Kan Butuh Ilmu Dan Sebagainya Lagi Pengetahuan Ruhani Pengetahuan Ilahiyah Gitu Ya Tapi Justru Malah Mendokterin Gitu Harus Hati-hati Lepas Bagi Masyarakat Umum Bagi Santri Bagi Masyarakat Gitu Jangan Mau Diadu Domba Gitu Sama Oknum Habib Yang Seperti Itu Ya Kalau Misalkan Ada Oknum Habib Bicara Tentang Polemik Nasab Telusuri Dulu Latar Belakangnya Apa Gitu Asal Muasalnya Apa Kita Harus Cerdik Gitu Jangan Sampai Kita Didoktrin Gitu Kita Harus Punya Kedewasaan Kita Harus Punya Apa Ya Kan Sebentar Lagi 17 Agustus Kita Harus Merdeka Merdeka Dari Segala Kalanya Merdeka Dari Segala Khususnya Pemikiran Jangan Sampai Kita Ikut Ikut Aja Jangan Sampai Orang Udah Kelihatan Jejak Jejak Digital Betul Banyak Jejak Digital Yang Jelek Bagi Oknum Habib Seperti Itu Yang Tadi Kita Tonton Ya Kaya HRS Bilang Emang Saya Butuh Pengakuan Habib Nah Itu Bener Bawa Itu Katanya Bangga Katanya Emang Kenapa Kalau Ane Bilang Gitu Di Dalam Darah Ane Darah Rasul Allah Terusnya Malah Dia Katanya Kan Bangga Emang Salah Kalau Bangga Katanya Ini Nggak Nyambung Nah Kita Tanya Kagus Aji Orang Yang Membangga Banggakan Nasab Itu Gimana Itu Gimana Itu Hostnya Yang Dinar Selur Ini Aduh Karena Itu Jelas Itu Real Dia Mengakui Kalau Dia Bangga Dengan Nasab Itu Jadi Mengacu Kepada Sebuah Ayat Ketika Allah Ta'ala Itu Menurunkan Sebuah Ayat Ini Rasul Rasul Bukan Keturunan Rasul Ini Seorang Rasul Seorang Nabi Muhammad Sebaik-baiknya Manusia Semulia-mulianya Seluruh Makhluk Apapun itu Makhluknya Allah Ta'ala Menurunkan Ayat ini Tujuannya Apa Atau Ahal itu Menunjukkan Apa Seperti Yang Dijelaskan Oleh Syekh Ali Al-Khawas Bahasanya Zat Yang ada Dalam diri Rasul Itu Ya sama Dengan Yang lain Makanya Disitu Rasulullah Diperintahkan Untuk Mengatakan Ya saya Sama Seperti Kalian Kul In Nama Sesungguhnya Anabash Mislukum Saya Hanya Seorang Manusia Seperti Kalian Artinya Itulah Hal Yang Harus Diteladani Bahwa Rasul Saja Itu Diperintahkan Oleh Allah Untuk Mengatakan Bahwa Saya Sama Dengan Kalian Artinya Disitu Ada Persamaan Persamaan Status Ya kan Persamaan Derajat Nah Dan Seterusnya Hanya saja Bedanya Bedanya Rasul dengan Yang lain Itu Allah Ta'ala Menurunkan Wahyu Kepada Beliau Nah Sehingga Ketika Diklaim Bahwasannya Orang-orang Yang mengaku Sebagai Turunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Apakah Sudah Bercermin Kepada Ayat Ini Gitu Jangan Belebih-lebihan Siti Fatimah Saja Putri Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasul Mengatakan Kepada Beliau Ya Fatimah Ketika Engkau Itu Mencuri Sungguh Akulah Yang akan Memotong Tanganmu Sendiri Ya Artinya Disitu Berlaku Hukum Hukum Itu berlaku Sehingga Enggak Perlulah Membangga Banggakan Nasab Kemudian Pengen Dipanggil Duryah Rasul Atau Sebagian Oknum Lagi Mengatakan Dan Miris Saya Waduh Ada Darah Rasul Ada Darah Mulia Disuruh Tes DNA Gak Mau Untuk Memotikannya Ini Apa-apaan Masyarakat Sudah Pintar Untuk Menilainya Itu Saya rasa Cukup Dari Saya Ada Hal Yang Ditambahkan Barangkali Ya Kadang Dikasih Hadis Dari Itu Percuma Si Yang Orang Udah Fanatik Membangga Buta Gitu Percuma Kadang Gak Ngaruh Kadang Cuma Tetap Kita Harus Ya Biasa Ada Ser-ser Jadi Berbeda Kepala Pasti Berbeda Isi Ketika Kita Memiliki Satu Pandangan Pasti Ada Yang Tidak Setuju Dengan Pandangan Tersebut Cuma Yang Dibutuhkan Adalah Kebijaksanaan Dalam Menyikapi Perbedaan Pendapat Tersebut Kayak Kita Beda 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 Ini kan Anak Jalanan Ya Yang Mungkin Ada Lagi Kita Tambah Satu Lagi Lebih Lengkap Sama Masih Dari Kalangan Itu Juga Sama Justru Itu Juga Dari Asalnya Dari Banten Banten Pojok Beliau Mengaku Sebagai Turunan Wali Songo Mengaku Sebagai Turunan Wali Songo Ada Tesis Kajian Ilmiah Dari K.I. Iman Tidak Terima Karena Perahnya Dibelokan Membelokan Nasab Marah 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 Kita Harus Bersatu Umat Harus Bersatu Katanya Jangan Sampai Di Petah Belah Nah Kenapa Harus Marah Sama Ke Iman Harusnya Marah Sama Yang Menafikan Nasab Nya Kan Ada Dari Dari Kalangan Dia Yang Menafikan Nasab Gitu Kan Yang Si Blonde Itu Katanya Duryah Wali Songo Kebawahnya Tidak Ada Terputus Katanya Kenapa Itu Tidak Diserang Gitu Kelicikan Banget Gitu Licik Sangat Tapi Itu Katanya Terkenalnya Seorang Tokoh Besar Gitu Imam Mungkin Abu Yalah Gitu Nah Itu Kelakuannya Sama 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 Abuyam Tadi Doang Udah Gitu Abuyam Ya Kalau Gua Kalau Gua Pribadi Kalau Yang Lain Enggak Beliau Memang Sih Kalau Bicara Abuyah Di Banten Yang Luar Biasa Memang Dari Cidah Hula Tadilah Luar Biasa Walaupun Beliau Sebagai Abuyah Juga Masalah Gitu Bro Asli Ada Iya Ada Beliau Abuyah Disebutnya Ya Gak Masalah Kalau Abuyah Silahkan Saja Kita Hormati Dari dulu Juga Kita Enggak Nenggol Nenggol Gitu Cuman Ternyata Sekarang Kejadiannya Seperti Itu Penilaiannya Kita Seperti Itu Juga Gitu Gitu Gak Apa Salahnya Kita Menilai Seseorang Gitu Kan Punya Pandangan Gitu Sama Orang Yang Seperti Itu Beliau Saya Habis Pikir Gitu Gimana Ceritanya Itu Dia Punya Mengaku Sebagai Turun Oli Songo Tapi Marah Nasabnya Dibelokan Dibelokan Berarti Kan Tidak Tidak Menafikan Gitu Kan Walaupun Memang Dibelokan Gitu Tapi Tidak Menafikan Justru Ada Yang Menafikan Tidak Disalahkan Mata Tidak Melihat Yang Dekatnya Gitu Logikanya Gitu Ya Oh Oh Ini Ngakunya Turunan Gitu Turunan Salah Satu Sunan Harusnya Yang Blonde Harusnya Logika Yang Terbalik Apa Gimana Itu Ada Sebetulnya Memang Kalau Dipretelin Obdom Obdom Habib Itu Ya Jelas Kebanyakannya Yang Aduh Kacau Boleh Saya Bilang Seperti Itulah Kacau Cuman Kasian Aja Kita Harus Memang Bicara Terus Menerus Ini Mah Kita Terus Desak Gitu Kapan Mau Tes DNA Itu Aja Tes DNA Aja Kalau Si Blonde Itu Ada Dua Tuh Tes DNA Sama Mana Bapakmu Itu Bapakmu Gitu Kan Bapaknya Bapaknya Gitu Ya Ada Yang Tambahin Guus Ya Itu Yang Gua Yang Blonde Aja Udah Intinya Mak Cepet Tes DNA Kalau enggak Minta maaf Udah itu Doang Selesai Selesai Kasian Juga Umat Kasian Yang baru Baru Terutama Jadi Jadi Saya Menutup Diskusi Pada Malam Hari Ini Dengan Statement Dari K.H. Alibadri Di dalam Bukunya Bahwa Seandainya Jika Oknum Oknum Habib Muda Itu Tidak Berkelakuan Seperti Itu Mungkin Tidak Akan Muncul Tesisnya K.H. Imaduddin Tadi Lantaran Oknum Oknum Da'i Muda Seperti Itu Ya Maka Tesis K.H. Imad Muncul Maka Jangan Salahkan K.H. Imad Tapi Salahkanlah Oknum Oknum Yang Memecah Belah Itu Dengan Bernada Nada Kebencian Dan Seterusnya Mungkin Itu Saja Yang Dapat Kami Sampaikan Pada Diskusi Malam Hari Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semua Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Wa Allah Muafiq Tila Aku Ami Torik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh